Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak kami menyembahmu kami memujimu dalam nama Yesus kami berdoa Amen Nah saudara mari sama-sama kita buka keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25 Kita akan belajar sama-sama dari kehidupan bangsa Israel ketika mereka baru saja keluar dari tanah Mesir Dan apa yang akan kita baca ini adalah cerita setelah bangsa Israel berjalan di Laut Teberau Waktu itu Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa bagaimana Tuhan membuat laut itu terbelah Dan bangsa itu bisa berjalan di tengah-tengah laut itu dan bangsa Mesir orang Mesir yang mengejar mereka itu mati di dalam laut itu Nah mari sama-sama kita baca ceritanya dari keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25 Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau lalu pergi ke Padanggurun Syur Tiga hari lamanya mereka berjalan di Padanggurun itu dengan tidak mendapat air Sampailah mereka ke Mara tetapi mereka tidak dapat minum air yang dimara itu karena pahit rasanya Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa Kata mereka apakah yang akan kami minum Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air lalu air itu menjadi manis Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka Dan disanalah Tuhan mencobai mereka Nah saudara jadi mereka berjalan tiga hari dari Laut Teberau dan sampailah mereka ke satu tempat yang namanya Mara Nah disitu ditulis bahwa Mara itu artinya pahit makanya tempat itu dinamai Mara Nah saudara ketika itu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan karena setelah tiga hari mereka berjalan mereka tidak mendapatkan air Pada saat itu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan karena mereka merasa mereka perlu satu kesegaran dalam hidup mereka Mereka perlu sesuatu yang menyegarkan yang bisa melegakan dahaga mereka pada saat itu Tapi ketika mereka sampai kemarah air yang ada disitu tidak bisa mereka minum karena rasanya pahit Ketika bangsa itu berseru mereka bersungut-sungut kepada Tuhan Maka Musa sebagai pemimpin pada saat itu datang kepada Tuhan berseru-seru kepada Tuhan Lalu Tuhan menunjukkan kayu kepada Musa dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air sehingga air itu menjadi manis Nah saudara kayu disitu berbicara tentang salib Kristus Kayu salib Kristus itu adalah kayu yang bisa mengubah kehidupan kita Yang pahit menjadi manis yang bisa melegakan segala dahaga kita Yang bisa memberikan kita satu refreshing dalam kehidupan kita Nah saudara kehidupan bangsa Israel benar-benar menjadi contoh buat kita orang percaya pada hari ini Saudara akan membaca kalau saudara lihat dalam Alkitab khususnya dalam kitab keluaran Bagaimana bangsa itu setelah mereka mengalami perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan Mulai dari tulah di tanah Mesir sampai kepada Firaun dan pasukannya yang mati di dalam laut Teberau pada saat itu Saudara itu adalah perkara yang sangat luar biasa ketika Tuhan membelah lautan buat bangsa Israel Dan mereka berjalan di tanah yang kering Saudara Kalau kita berpikir saudara ya setelah Tuhan melakukan perkara yang luar biasa seperti itu Masa sih Tuhan gak kasih air buat mereka Masa sih Tuhan tidak menyediakan sesuatu buat mereka Masa sih Tuhan membawa mereka sampai ke Padanggurun untuk membuat mereka mati Kehausan di Padanggurun Kalau kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntun kita sampai hari ini bukan untuk meninggalkan kita Maka tidak ada kesempatan untuk setan bisa membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan Kalau Tuhan percayakan kita keluarga Tuhan percayakan kita pekerjaan Tuhan percayakan kita pelayanan sampai hari ini Tidak mungkin Tuhan percayakan itu untuk membuat kita hancur Justru Tuhan percayakan itu semua sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita Dan tentu saja Tuhan memberikan itu kepada kita Karena Tuhan juga sudah mempersiapkan segala sesuatu yang kita perlukan Ketika kita ada menjalani segala sesuatu yang Tuhan percayakan Ingat Tuhan tidak pernah mempercayakan sesuatu tanpa memperlengkapi kita Tuhan tidak pernah mempercayakan sesuatu buat kita Tanpa terlebih dahulu mempersiapkan kita dan memastikan bahwa dalam perjalanan itu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan Nah kadang yang terjadi kita suka ragu akan kebaikan Tuhan Kita suka ragu akan penyediaan Tuhan Sehingga dalam keraguan-raguan kita Kita sering bersunggut-sunggut kepada Tuhan Tuhan katanya engkau baik Katanya engkau berkuasa Katanya engkau sanggup melakukan Kok saya mengalami ini? Kok saya ada di tempat seperti ini? Kok saya bisa mengalami kerugian dan Saya merasa seperti seakan-akan saya tidak ada artinya saya ditinggalkan Nah saudara dalam keadaan seperti itu Mari kita kembali kepada salib Kristus Kembali kepada kayu yang mengangkat Yang pada saat itu adalah gambaran dari salib Kristus Yang menebus kita Dia mengubah kehidupan kita yang pahit menjadi manis Dia yang mengubah segala dahaga kita Menjadi satu kesegaran yang luar biasa Kalau hari ini saudara sedang menghadapi satu hal yang buruk dalam kehidupanmu Kalau saudara hari ini sedang menghadapi satu hal yang kurang baik dalam kehidupanmu Mari kembali kepada salib Kristus Mari datang kepada salib Kristus Biarkan kayu itu mengubahkan semua yang pahit dalam kehidupan kita Semua yang pahit yang kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita Semua hal yang membuat kita tidak percaya, kurang percaya dan meragukan Tuhan Semua itu digantikan dengan kesegaran dan suatu kelegaan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan Saudara biarkan firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita Supaya kita bisa belajar untuk kita kembali kepada salib Kristus Apa yang pahit dalam kehidupanmu hari ini Apa yang rusak dalam kehidupan saudara hari ini Mari datang kepada salib Kristus Izinkan dia mengubah kehidupanmu Izinkan dia melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupanmu Ingat Tuhan menuntun saudara sampai ke tempat sekarang ini Tuhan membawa saudara sampai ke hari ini Bukan untuk meninggalkan saudara Tuhan membawa engkau sampai ke tempat ini, sampai ke tahap ini Untuk menyertai engkau dan membuktikan kuasanya dalam kehidupanmu God bless you all Tuhan Yesus memberkati